Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walhamfiat ya nak Amin ya Allah Oke, welcome back to our lesson Kita bertemu kembali dalam pelajaran komputer Hari ini pertemuan pertama di semester kedua sayang ya Oke, untuk itu mari kita buka dengan lafad basmala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak sekalian hari ini kita tidak praktik terlebih dahulu Namun Pak Misa akan mencoba menampilkan gambaran tentang lab komputer kita Sekaligus ada beberapa tips untuk menghidupkan dan juga menonaktifkan komputer Untuk itu silahkan disimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walhamfiat Baik anak sekalian hari ini Kita bertemu kembali di awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walhamfiat Baik anak sekalian hari ini kita bertemu kembali di awal tahun pembelajaran semester 2 Di dalam pelajaran komputer Untuk itu pada hari ini Pak Misa ingin berkeliling sekolah Terutama di lab komputer kita Yuk kita segera menuju lab Lab komputer Nah ini anak sekalian Labnya sudah pamifta setting Sudah dirapikan ya Karena memang awalnya Sekolah kita memasuk nih ternyata belum Nah disini ada papan informasi Tentang komponen-komponen dalam Komputer Ada motherboard Hard disk Kemudian mouse Dan keyboard Baik ya Nah ini anak sekalian Ini sudah dalam keadaan menyala ya Sebagian Karena memang tidak semua pemintaan menyalakan Ini keadaan lab nih Sudah ada tampilan-tampilannya Ya Tuh Semoga lebih menarik nanti ya Mudah-mudahan kalau sudah Kita normal masuk Kita akan Belajar seperti biasa sayang Nah ya Ini lab kita Alhamdulillah Nah sekarang Pak Misa akan mencoba Melihat ataupun Mempraktikan bagaimana Kita menyalakan komputer Oke Kita lihat ya disini ya Pertama apa Kita pencet tombol power Ini ya Sayang Nah seperti ini Ini kalau sudah seperti ini Berarti menyala Nah kita lihat sambil menunggu Oke Sambil menunggu ya Starting Windows Sedang memulai Nah ini sayang ya Kita akan memulai Ini kondisinya sudah Sekadang Seperti biasa Langkah-langkah Kita akan membuat Tulisan ya Pertama klik Start Ini Microsoft Word Sudah seperti ini Tampilannya ya Oke Kemudian Kita akan mencoba Tampilannya seperti ini Ini ya Contoh misalnya Pemirsa ingin ketik Bismillahirrahmanirrahim Atau Bismillah Nah seperti ini Ini cara penulisannya Mungkin kalian sudah Hafal Cuma Yang Pak Berta akan Sampaikan disini adalah Ini di Microsoft Ini di Microsoft Word ya Kalau sudah Enter misalnya Ini kalau kita ingin tutup Kita tinggal close saja Save berarti untuk menyimpan Kalau don't save Untuk tidak menyimpan Cancel untuk Tidak Meninggalkan Nah berarti cancel Kita tutup saja sayang ya Don't save Tidak usah disave Nah ini yang pertama Kemudian Kalau kalian ingin mencari Misalnya Fitur-fitur lain Misalnya kalkulator Ada sayang ya Jadi seperti dalam HP ya Disini terdapat Kalkulator Misalnya ya 100 Dikali 2 Misalnya Sama dengan 200 Atau juga kalian bisa Di dalam Sini Dalam keyboard Misalnya kita tuliskan 100 Nah 100 Get Benar ya Dikali Kalau kali ini yang ini sayang Yang ini kali Dikali 2 Nah Ya sama ya Lalu enter Nah hasilnya 200 Sama ya Seperti ini Close Kemudian ada lagi Misalnya kita mau Buka file Yang ini ya Nah disini Kalau dokumen Yang ini data misalnya Kalau hasil download Misalnya disini download Dan sebagainya Close Banyak sekali sayang ya Disini Kalau ingin melihat Program-program lain Misalnya all program Kita lihat ini ada Video media player Untuk Menyetel lagu Dan sebagainya Kita pakenya Video player Atau punya Winems Kalau internet Ini Google Chrome Firefox Dan sebagainya Namun kita lihat disini sayang Nah Karena disini Lihat Yang gambar komputernya Ada silang merah Itu menunjukkan Berarti ini Komputer saat ini Belom online Masih offline Ya Nah kalau ini apa Yang sampingnya Ini adalah untuk Tombol Volume Nah Ini untuk Misalkan Kita kecilkan Kalau ini berarti Mute Berhenti Ataupun Diam ya Oke Ini tadi Windows Microsoft Word Kemudian nanti Ada Excel Di kelas Selanjutnya kalian Ini ada PowerPoint juga nanti Oke Kemudian Apa lagi Nah disini juga Banyak sekali Sayang Ada Snapping tool Ini snapping tool Nanti untuk Kalau kalian sudah besar Ingin membuat Gambar-gambar Bisa disini Untuk memotong Ataupun Meng-copy gambar Bisa disini Ada music Ya Nah disini Misalnya Oke Nanti bisa kalian Ataupun yang sering Kita gunakan Di kelas 1 dan 2 Ini apa Paint ya Nah Paint Paint ini pasti kalian sudah bisa Ingin membuat gambar Ataupun Melukis ya Dengan Paint Nah kita ambil warna merah Mungkin gunung misalnya Kita ganti Warna Kuning Atau orange Untuk Matahari Nah dan sebagainya ya Kalau ini untuk tulisannya Nah seperti ini Oke Mentari Misalnya Mentari Di pagi hari Nah dan sebagainya ya Oke Ini untuk Meletakkan Seperti ini Nama kalian juga boleh Ya ini jadi sebagian Fitur yang ada dalam komputer Kita close saja sayang ya Yang ini Don't save Tidak harus disimpan Dan yang terakhir Adalah Kita cara Mematikan komputer Atau Shutdown ya Ingat Kalau ingin mematikan komputer Sekali lagi Anda harus sekali ya Kalian tidak boleh Ketika misalnya Ada tampilan seperti ini Seperti ini Dan yang lainnya misalnya Nah ini masih ada Tiga program nih Folder Paint Dan Word Tetapi kalian ingin Men shut down Menutup Ini Jangan ya Gak boleh ya Nah ini seperti ini Jangan Akan nanti Merusak Komputer kita Nah Kita akan Nyalakan kembali Power Sampai menunggu ya Nah ingat Pak minta kembali Nyalakan kembali Jadi Sekali lagi Untuk penggunaan komputer Kalian harus Berhati-hati Namun Juga tidak perlu Takut Tidak perlu ya Namun tetap Dikondisikan Dengan baik Ingat Sebelum Menyalakan Pastikan Listriknya ya Semua dalam keadaan Baik semua Tidak boleh Ada yang Misalnya Kabelnya ada yang Terlupas Tidak boleh Hati-hati Nah tadi ya Tadi Pak minta langkah yang Tidak baik Dalam Matikan komputer Misalnya tadi ada Paint Ada Microsoft Word Yang masih Berjalan seperti ini Tidak boleh sayang Langkahnya adalah Harus kita Tutup dulu Ini kita close ya Close Close Don't save saja Kemudian Paint Paint kita tutup juga Nah Baru kita Melakukan Turn off Ataupun Start dom Ingat Start turn ini Bisa ada yang Tanda panah yang seperti ini Tuh Ini ada yang Lock Mengkunci Restart Kita mulai dari awal lagi Atau di Sit user Penggunaan yang ditukar Kita dah perlu tahu ya Nah sekarang Kita tutup saja Karena tadi kita sudah Melakukan Sekarang klik yang ini Tombol seperti ini Klik Kemudian kita Start down Nah Ini berarti Komputer sudah Akan Tutup Ataupun Dalam keadaan mati Oke anak sekalian Sampai disini Keadaan komputer Yang terakhir Jangan lupa Ketika kita sudah Mematikan komputer ini Ya ini karena Peminta di lab ya Ingat Yang terpenting Terakhir Kalau kalian di rumah Ini Kabel kontaknya Harus cabut sayang Seperti ini Nah ya Semua listrik TV dan sebagainya Harus ditabut Biar nanti Listriknya Kembali normal ya Seperti ini Oke Baik anak sekalian Hari ini Pelajaran komputer kita Sambil berkeliling ya Beranjang sana Di lab komputer Yang Insya Allah nanti Kalau sudah normal Kembali Kita akan belajar Di lab ini Mudah-mudahan Dalam keadaan Sehat Al-Fiat Semua Amin Ya Ini sudah dikondisikan Sebetulnya Karena memang Awalnya di semester 2 Kita akan belajar normal Namun Kenyataannya Belum Bisa Masih dalam keadaan Banyak wabah Untuk itu Kita belajar Kembali di rumah Baik anak sekalian Sampai disini ya Pelajari komputer hari ini Dengan Pak Mifta Sekali lagi Mudah-mudahan Kalian tetap sehat di rumah Tetap jaga kondisinya Dan tetap semangat Oke Pak Mifta akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik anak sekalian Tadi kita sudah Sama-sama menyaksikan Tentang komputer ya Programnya Maupun Cara menghidupan Dan juga mematikan Untuk itu Silahkan nanti Praktik di rumah Dan yang terakhir Tetap Kamu sudah berpesan Untuk selalu Menjaga kesehatan Untuk kita semua Dan juga tetap di rumah Mari kita tutup Dengan wajah Alhamdulillah Alhamdulillah Dan fakta akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton